Assalamualaikum mams pertama kita goreng lele terlebih dahulu ya ini saya beli lele setengah kilo isi 4 ekor dibotong jadi 2 ya mams sambil mengoreng lele terima kasih bagi yang sudah mampir di channel saya dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya para mams tidak ketinggalan jika saya update video terbaru kemudian siapkan bumbu uleknya ya mams ada 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih 3 cm kunyit 3 cm jahe 4 butir kemiri dan 1 sendok teh ketumbar kemudian ulek bumbu sampai halus bisa di ulek manual seperti saya ini atau boleh juga di blender ya mams kumampu sampai selesai sabuk-kumampu sampai selesai sampai selesai kemudian 2 minan jahe Jika bumbu sudah halus, panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu Tumis bumbu sampai harum dan berubah warna ya mams Tambahkan juga daun salam, daun jeruk Satu ruas lengkuas yang sudah dipotong-potong dan satu batang cerai Tambahkan sedikit air supaya bumbu tidak gosong Tambahkan juga satu saset santan instan Kemudian tambahkan lagi kurang lebih setengah gelas air ya mams Bumbu dengan 1,4 sendok garam, sedikit penyedap jika tidak suka bisa di skip Lalu 1,4 gula, setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk Jika santannya sudah mendidih, masukkan lelenya ya mams Terima kasih telah menonton! Tambahkan juga cabai rawit utuh Jika dirasa sudah matang, sebelum dimatikan kompornya, tambahkan daun bawang supaya menambah rasa dan aroma ya mams Nah ini dia mams, lele kuah kuningnya sudah matang Ini enak banget, selain orang tua, anak-anak juga suka sekali dengan menu seperti ini Jika bosan dengan lele yang digoreng saja, para mams bisa masak menu seperti ini untuk keluarga Selamat mencoba mams Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh